Pemirsa, terima kasih Anda masih di Sketsa Penggawan. Sejumlah ibu-ibu muda di Kabupaten Tuban menjadi korban begal payudara yang dilakukan oleh seorang pemuda setempat. Pelaku melakukan aksi nekat tersebut untuk melampiaskan hawa nafsunya. Beruntung, polisi yang mendapati laporan dari salah satu korban berhasil menangkap pelaku. Satuan Reserse Kriminal Polras Tuban langsung menggelandang Ahmad Iwan, dan 21 tahun ke Polras Tempat untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya. Warga Kelurahan Gedongombo, Kecamatan Semading, Kabupaten Tuban tersebut ditangkap polisi lantaran dekat melakukan aksi begal payudara wanita. Kasat Reskrim Polras Tuban, AKP Rianto mengungkapkan, dalam menjalankan aksinya tersangka sengaja berkeliling mengendari sepeda motor untuk mencari korban. Ibu-ibu muda usia 30 tahun biasanya menjadi incaran saat berjalan sendiri usai belanja pagi. Tersangka langsung mendekati korban dan melancarkan aksinya, lalu tancap gas melarikan diri. Berkat laporan korban, polisi berhasil mendeteksi ciri-ciri sepeda motor yang digunakan tersangka beraksi. Tersangka berhasil ditangkap beserta barang bukti sebuah sepeda motor. Ironisnya perbuatan tak senonoh ini dilakukan hanya untuk melabiaskan hawa nafsunya. Jadi motifnya ya berdasarkan pengakuan dari Pak Saka ya hanya ingin ini aja memegang. Kemudian setelah dia memegang payudaranya seseorang, dia merasa puas karena yang disampaikan empuk. Ini yang disampaikan tadi. Setelah dia melakukan aksinya, dia kembali. Dengan waktu dia, cara dia mau mendarai sepeda motor, sepeda motor, sepeda motor, biksen korban bukti. Sementara itu di hadapan petugas, pelaku mengaku baru melancarkan aksinya sebanyak dua kali dengan sasaran ibu muda. Setelah melakukan begal payudara, pelaku lalu kabur dan pulang ke rumah untuk melakukan onani. Itu sebuah begal payudara ini orang sempit ya? Yang kedi. Yang bodi. Itu orangnya dewaan tapi? Dwaan. Pas numpah peda? Iya, ada itu sama. Sampai numpah peda? Iya. Pas numpah rempon itu? Iya. Peng piro masih numpah? Dua. Ini diisik atau langsung salib? Ini diisik. Ini diisik. Barang rempon langsung lapong itu? Ini diisik atau? Ini diisik. Ini diisik. Ini diisik. Ini diisik. Ini diisik. Ini diisik. Akibat perbuatannya tersangka harus mendekam dalam salah tahanan poros Tuban. Tersangka terancam di cerat undang-undang tindak pidana kekerasan seksual dengan ancaman 12 tahun penjara. Ziki Mohamad, Husn Mubarok, CTP, Tuban.